Welcome back to Senatio Hari ini beda nih ya Meskipun bajunya masih tetap sama Tapi menu hari ini beda Ini adalah produk yang Sebenernya agak aneh sih awalnya Tapi ternyata banyak yang cari gitu Terus juga unik juga sih gitu Karena pada awalnya nih Produsen atau perusahaan ini Itu cuma bikin apa coba awalnya Awalnya itu cuma bikin bumbu-bumbu Atau bahan dasar Buat bikin makanan yang dimasak gitu Kayak tepung terigu gitu-gitu Nah ini si kobe ini nih Kobe ya si kobe Kobe ini awalnya bikin kayak tepung terigu gitu lah Buat bikin ayam, pisang goreng, tempe Lain-lain kayak gitu Nah terus bikin salah satu penyedap rasa Yang rasanya pedas sama asin gitu ya Karena ini enak banget Itu bon cabai Nah si bon cabai ini Ngeluarin produk selain dari bubuk cabai Apa itu? Ini dia Mie bon cabai Ini sempet sih Kemarin-kemarin tuh waktu ini baru keluar nih ya Ramai banget dibahas di Instagram sama Twitter gitu Terus aku juga sempet nyari di Google Recommendation gitu kan Kalau misalkan nyari di Google nih Misalkan mie bon cabai gitu Nah mie bon cabai tuh pas di spasi Tek gitu Mie bon cabai beli dimana Mie bon cabai harganya berapa Mie bon cabai lah pokoknya banyak ya Jadi banyak yang cari gitu Nah kebeneran aku udah dapet nih Karena emang apa ya Udah lama juga dari mulai hype-hypnya awal-awalnya banget Tapi gapapa Ini bakal kita tetep review Karena aku juga penasaran gitu sama rasanya ya Disini juga keliatannya tuh pedes banget gitu ya Dan packagingnya ini Sobat Jajan harus liat nih Panjang gitu kan Bukan kayak mie biasa yang bentuknya tuh landscape gini Tapi ini tuh lebih ke portrait gitu Kan tau lah Keliatannya tuh nih Kerem banget nih Di mie-mienya tuh ada cabai-cabainya Terus mie goreng gitu Terus disini juga Sudah termasuk satu bungkus sebuah cabai di dalam kemasan Level 15 Terus disini ada orang kepanasan gitu kan Sampai nangis-nangis Keringetan Ngeri sih Aku gak tau deh kenapa Sekarang tuh lagi banyak banget produk yang bikin makanan tuh Pedes-pedesan gitu Kenapa sih ada apa dengan rasa makanan yang pedes gitu ya Apakah itu lebih challenging atau enak aja rasanya Kemana rasa-rasa yang lain Kayak yang manis atau asem gitu Kayak permainan nano-nano dulu kan Kalau dimakan tuh asem Gitu ya Rasanya Maksudnya apa sih sebenernya Nah jadi dari packaging sih lumayan sih menarik Ini khasnya Kobe banget Dari dulu aku liat Kobe tuh packagingnya ya begini gitu Ya gitu lah Gak bagus, gak jelek juga gitu Biasa aja Aku sih berharap ada improvement di visualnya Cuma kalau bentuknya nih Ini udah keren sih Karena berani beda dari yang lain gitu Kalau gue bun cabai nih Mau bikin mie Tapi beda Nah ini jadinya Oke lah Tanpa basa-basi ini kita langsung unboxing ini ya Oke Unboxing aja nih Oke Cium dulu baunya ya Kalau dari baunya sih gak ada bau apa-apa Cuma ini dari mie-nya tuh Aku ngeliat ini lebih tipis-tipis Lebih kecil-kecil Tapi lebih gepeng Dan di mie-nya tuh udah kayak ada bercak-bercak merah Kayak ada adonan cabai di dalam mie-nya gitu ya Ini Nah kurang lebih kayak ginilah tuh Panjang Kelihatan gak sih? Tuh gitu panjangnya Jadinya Terus juga aku pengen liat bumbunya nih Ada apa aja bumbunya Ternyata cuma ada dua Cuma ada Oh ini Ini kayaknya bumbu ini tuh Kayak model-modelan concentrate gitu deh Jadi di dalam bumbu ini Ini udah ada kecap, minyak, bumbu Sama rasa-rasa kayak buat pedas-pedasnya gitu Nah terus disini ada bubuk cabainya Cuma ada dua Simple banget sih Cuma ya gimana ya Ini menurut aku lebih simple sih Kalau misalkan aku sering banget bikin indomie Si bungkus ininya kan ada tiga tuh Ada minyak, ada kecap, sama ada sausnya Nah itu tuh kalau tanpa gunting Itu kan harus disebaikin satu-satu tuh Dikeluarin satu-satu gitu kan Itu agak ribet gitu Nah kalau ini cuma dikupas doang dikit Iya Keluarin Nah udah deh Beres kan Nggak perlu effort yang banyak-banyak lah Dan terus ini juga Ini lebih gampang juga sih dikupasnya gitu kan Ini ada cara pemakaian Ya gitulah Sama aja Buin cabai mah Gitu aja sih Ini aku udah penasaran banget sih Rasanya kayak gimana Jadi kita langsung masak aja ya Nanti kita balik lagi Udah jadi nih ya Ini ada dua opsi sih Makannya mau pake garpu Atau pake sumpit Nah berhubung dilema ya Jadi kita Aku kayaknya lebih suka pake sumpit ya Soalnya lebih bisa apa ya Kalau pake garpu tuh aku agak belepotan gitu Makannya Tau lah Ini Baunya sih lumayan ya Jadi baunya tuh kayak ada asem Sama pedas gitu Bukan asem yang kayak jeruk atau buah-buahnya lain ya Cuma asem tuh asem apa ya Asem ya gitu deh Pedas lah pokoknya ya Disini mie-nya juga Lumayan mirip sama apa ya Sama mie sedap Kalau aku liat ya Ini mie-nya lumayan mirip sama mie sedap Terus juga Ini ada bumbuk-bumbuk cabainya Warnanya itu lebih merah Karena emang Didesain buat Lebih pedas gitu kan Nah jadi warnanya itu lebih merah gitu Ini Ini ngeri juga sih Kalau misalkan dimakan semua nih Aku cuma ngicip-ngicip aja lah pokoknya Jadi ini dia aduk-aduk dulu sebentar Udah Bau udah Kita langsung urasain ya Cobain ya Oke Ini susah juga motongnya Oke 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 Aku baru makan segitu nih ya Udah langsung kerasa pedasnya Wait minum dulu Oke Jadi buat aku nih Ini teksturnya mirip banget sama mie sedap Aku gak tau deh kenapa Tapi beda aja gitu Dari pabriknya beda Terus yang lainnya udah beda Tapi mirip banget sama mie sedap gitu Dari tekstur ya Terus juga dari porsinya nih Ini banyak banget sih Buat aku nih ya Mungkin buat temen-temen yang suka Sobat jajan yang suka makan Indomie 1 Kurang Kalau 2 kebanyakan Ini Solusinya gitu Porsinya kayak 1,5 Jadinya tuh Tapi Rasanya tuh gila Pedas banget sih Ini bener-bener deh Pedas banget Kalau aku bandingin sama yang Korean spicy chicken Nah Korean spicy chicken tuh kan Sama-sama pedas Dan ada disini juga ya Dengan harga yang Mirip-mirip lah Kalau mie sedap tuh Dia rasanya itu lebih kayak Yang pedas tapi pahit gitu loh Ngerti gak sih Pedasnya tuh pedas banget juga Kalau cabainya 2 bungkus ya Nah cuma kalau ini tuh Buat aku pedasnya pas Dan gurihnya pas juga gitu Jadi pas aku makan nih Ini lidah udah Udah ini nih Udah kayak Kayak guguk tau gak sih Kalau misalkan mau makan tuh Udah lumer-lumer tuh Ngelulahnya kemana-mana Dan ini juga aku Pas cobain ya Pas cobain makan Terus berhenti Terus kita ngeliat lagi nih Ini 1 bungkus mie boncabe Kalau gak terlalu suka pedas Mending jangan deh Karena aku juga gak terlalu suka pedas Jadi Nyicip-nyicip doang lah ya Ini rasanya pedas banget Cuma enak gitu ya Enak lah pokoknya Gini Gurihnya dapet Pedasnya dapet Pokoknya Porsinya juga dapet lah Kena gitu segini Pasti kenyang juga sih Ini sebenernya kurang telur aja gitu Karena biasanya Pasangannya mie sih Pasti telur gitu ya Udah sih Gitu aja Sebenernya review aku buat Si mie boncabe ini Buat aku Ini salah satu terobosan dari boncabe Yang bagus lah gitu Terobosan yang bagus Karena dari mie ini Banyak yang baru lah gitu Mulai dari rasanya baru Terus dari packagingnya baru Ya biar gak bosen lah Mie itu-itu aja kan Kalau misalkan mie Indomie Cuma ada satu mie di Indonesia gitu kan Banyak gak sih Boring banget kan Biar preferensi orang tuh Jadinya makin luas gitu Oke lah ya Segitu aja nih ya Review aku buat mie boncabe Level 15 ini Jadi Pokoknya Recommended Buat sobat jajan Yang suka banget Sama mie instan-mie instan Dan belum pernah coba Si boncabe ini Cobain aja Kalian gak akan nyesel Oke Aku pamit See you in the next video Sub indo by broth3rmax